Ketika berada dalam posisi sebagai pemimpin, tentu niat kita adalah kita ini ingin mengajak satu tim yang kita pimpin itu untuk kemudian selangkah atau beberapa langkah lebih maju, lebih ke depan. Nah sehingga kepemimpinan juga diarahkan kemana gitu. Jadi dalam kepemimpinan juga visioning itu menjadi sangat penting. Tim yang kita miliki ini mau kita keajak kemana, kita ajak pergi kemana. Jadi saya Adi Utarini, sehari-hari saya dosen di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Mbak. Ini salah satu Departemen di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Kemudian saat ini saya sedang memimpin sebuah penelitian yang di penelitian ini tujuannya adalah untuk menurunkan kejadian denggi atau demam berdarah. Nah teknologinya yang digunakan itu teknologi yang inovatif, jadi menggunakan nyamuk Aedes aegypti yang sudah ada bakteri alamiah namanya Wolbachia. Kemudian beberapa amanah kepemimpinan yang pernah saya lakukan itu adalah pada tahun 2012 sampai 2016 saya menjadi Wakil Dekan untuk bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pasta sarjana di fakultas. Kepemimpinan yang ideal ya, seperti apa ya? Oke, ketika memberikan pendapat ya pandangan saya mengenai kepemimpinan mungkin saya banyak menempatkan ketika saya berperan sebagai pemimpin di penelitian ini namanya World Meskito Program Yogyakarta. Dan juga ketika saya sebagai Wakil Dekan. Kalau bagi saya kepemimpinan itu kan dalam bahasa Inggris kan leadership. Jadi saya mengartikan itu kepemimpinan itu seperti leading the way. Lead the way. Jadi kita ketika berada dalam posisi sebagai pemimpin tentu niat kita adalah kita ini ingin mengajak satu tim yang kita pimpin itu untuk kemudian selangkah atau beberapa langkah lebih maju, lebih ke depan. Nah sehingga kepemimpinan juga disitu ada mau diarahkan kemana gitu. Jadi dalam kepemimpinan juga visioning itu menjadi sangat penting. Tim yang kita miliki ini mau kita keajak kemana, kita ajak pergi kemana. Nah dan dalam kaitannya dengan itu ya tentu seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan arah kemana ini kepada timnya sehingga mereka memahami gitu. Oh kita mau menuju kemana dan mengapa itu penting untuk menuju kemana itu sebuah apa ya, sebuah skills dan juga pemahaman yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah tentu dalam apa, dalam kaitannya mau pergi kemana itu kan orang pergi ya ibaratnya kalau mau ke Jakarta gitu ya sekarang mau naik apa gitu, mau naik pesawat atau mau naik mobil gitu. Dan itu dalam menentukan strategi seorang pemimpin yang ideal menurut saya adalah ya kita banyak mendengarkan juga pada orang lain, pada timnya itu ya. Belum tentu strategi yang kita pikirkan itu kita pikirkan apalagi kalau kita pikirkan sendiri ya mbak, itu adalah sebuah strategi yang acceptable. Nah jadi mendengarkan ya berbagai pemikiran dari timbuk, kemudian usulan-usulan dan kemudian membuatnya itu sebagai milik bersama gitu ya, sense of ownership itu menurut saya juga penting. Dan dimiliki dan dibangun skillsnya oleh seorang pemimpin. Nah jadi mendengarkan penting ya, mendengarkan dan kemudian kita membangun kesepakatan dengan timnya. Nah kalau itu strateginya sudah ada, sudah dirumuskan ya pasti dalam perjalanannya itu kita harus mengantisipasi. Konflik pasti ada ya, saya kira tidak ada kegiatan yang betul-betul mulus tanpa konflik itu kok enggak ada ya. Jadi selalu kita sudah mengantisipasi bahwa konflik bisa terjadi kapan saja. Nah sehingga pemimpin yang ideal bukan pemimpin yang menghindari konflik tentu saja atau mencari amannya sendiri gitu, tidak ya. Tapi memang kita sudah mengantisipasi ketika ada konflik bagaimana kita memudahkan. Memudahkan tim kita sendiri untuk mencari solusinya, memudahkan untuk saling membicarakan konflik itu sedemikian rupa sehingga mungkin tidak terlalu berapi-api sehingga mungkin malah emosinya yang keluar gitu. Nah ini beberapa karakter yang menurut saya penting kita siapkan, terutama kan untuk adik-adik peserta SP2KM ya. Yang penting disiapkan agar nantinya ketika menjadi pemimpin itu kita sudah memiliki pemahaman dan skills terkait bidang itu. Penyakit dengi ini kan pembawanya itu nyamuk yang namanya nyamuk Aedes acepti. Yang di situ penyebabnya adalah virus demam berdarah yang ada di tubuh nyamuk. Jadi nyamuk ini kan yang menularkan ke manusia. Nah, teknologi yang kami pakai itu justru teknologi yang mungkin kalau orang mendengar pertama kali itu agak, loh kok caranya malah dengan menyebarkan nyamuk lagi? Padahal kan selama ini kita justru diminta memberantas orang nyamuk gitu ya. Di penelitian ini tuh kita menyebarkan nyamuk baik karena Aedes aceptinya ini sudah mengandung Wolbachia. Yang baterai ini bisa menghambat pertumbuhan virus demam berdarah di tubuh nyamuk. Nah, karena virus demam berdarahnya tidak berkembang di tubuh nyamuk, maka ketika nyamuknya menggigit, harapan kita virusnya tidak bisa ditularkan pada manusia. Secara sederhana mungkin mekanismenya seperti itu. Nah, kan tetapi kalau kemudian kita berpikir kan kita akan bekerja nih di masyarakat gitu kan. Nah, sehingga tantangan yang besar di penelitian ini adalah bagaimana membuat masyarakat percaya. Dan mau menerima teknologi ini sedemikian rupa sehingga kita bisa kemudian melepaskan nyamuknya di masyarakat. Nah, jadi penelitian ini sebenarnya mulainya 2011. 2011, tetapi sesuai dengan tahapan-tahapan risetnya, karena kita harus sangat berhati-hati menerapkan ini sehingga baru pada tahun 2014 itu kita betul-betul mencoba menitipkan nyamuk ini ya ke masyarakat. Nah, saat itu tentu jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin sudah sekitar 1,5 sampai 2 tahun sebelumnya, itu kita sudah bekerja dengan masyarakat, kita tanya bagaimana pemahamannya, pengalamannya tentang penyakit demam berdarah, ada yang kena enggak gitu ya, terus pemahaman mereka tentang nyamuk bagaimana, itu kita sudah berproses gitu dengan masyarakat, harapannya pada saat kita mulai melakukan pelepasan nyamuk, itu masyarakat sudah menerima. Nah, yang terjadi adalah ternyata ada masyarakat yang menolak, karena mereka menolak karena berbagai alasan, mungkin khawatir, mungkin informasinya dianggap belum memadai, gitu ya. Nah, sehingga itu hanya ukuran beberapa hari sebelum kita mau melepaskan itu, masyarakat itu mengirim surat, mengirim surat dan kemudian, wah disitu ada ini ya, ada ini kita pokoknya keberatan dengan teknologi ini. Nah, dalam penelitian ini itu penerimaan masyarakat itu penting banget, begitu juga penerimaan dari para pemangku kepentingan, pemerintah daerah, itu penting banget. Jadi, waktu kita menerima itu, surat itu, waduh kita galau banget, galau banget. Waduh, gimana nih, tetap berani jadi melakukan itu, apa enggak, apa kita tunda, gitu kan. Nah, itu keputusan besar sekali, mbak, karena pada saat pertama kali itu, kita juga ada beberapa orang yang akan menyaksikan, gitu ya, termasuk ada yang dari internasional juga. Jadi, waduh itu betul-betul bikin enggak bisa tidur. Nah, terus akhirnya, ya itu problemnya itu ya, tantangannya. Nah, tapi kemudian, nah, cara kita menghadapinya ya, kita mulai dengan, ya tentu komunikasi jadi penting banget kan ya, mbak. Bagaimana di satu sisi kita juga menghargai mereka, menghargai pendapat mereka, tetapi di sisi lain, kita sebagai peneliti kan juga ingin berusaha supaya ini bisa diterapkan, gitu ya. Nah, sehingga solvingnya memang enggak bisa dengan satu cara, itu mbak. Kita lalu mencoba dengan beberapa cara, gitu. Nomor satu memang tentu kita bicara lah dengan RT, RW, masyarakat yang keberatan, kita berusaha menangkap apa sih yang masih dikhawatirkan, gitu ya. Itu kita lakukan, kemudian kita juga selain itu juga kita berbicara dengan pemerintah daerah, gitu ya. Sampai kita bicara juga ke tingkat provinsi, karena satu, ini sebuah inovasi memang, ya. Inovasi kalau enggak bisa diterima masyarakat itu berarti enggak bisa dibuktikan, enggak bisa diteliti, gitu ya. Yang kedua, kita juga ingin masyarakat merasa memiliki ini, sehingga yang memutuskan tentunya bukan kami sendiri. Jadi, lalu kita berkonsultasi dengan di pemerintah daerah sampai ke bupati waktu itu. Bupati, lalu Pak Bupati menggelar rapat khusus, mendatangkan beberapa pihak, untuk mengetahui apakah ini itu hanya sekelompok kecil masyarakat, atau memang menjadi concern sebagian besar masyarakat, gitu ya. Kemudian sampai ke tingkat provinsi juga. Nah, Alhamdulillah dengan banyak negosiasi itu, ya akhirnya keputusannya kita tetap boleh melakukan ini, gitu. Tetap ini dilakukan, tetap kita melakukan pelepasan di masyarakat, tapi kemudian kita mengembangkan juga cara-cara untuk memitigasi konfliknya. Jadi, itu buat saya dan teman-teman itu sebuah pengalaman yang sungguh sangat berharga. Pesan saya adalah yang pertama, ketika akan memimpin orang lain, maka kita harus mengembangkan cara kita memimpin diri sendiri. Ada banyak kesempatan di mana adik-adik dapat mengembangkan cara-cara untuk memimpin diri sendiri. Nah, di sini mulai dari manajemen waktu, bagaimana kita menjaga apa yang kita inginkan, dan kemudian betul-betul mencapai itu, bagaimana komunikasi intrapersonal, interpersonal, itu merupakan bagian-bagian yang penting. Prioritas, menetapkan prioritas. Mungkin adik-adik ini akan ketika menjadi pemimpin, akan banyak tugas-tugas yang kemudian menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu semua memang memerlukan kita menyadari bahwa kita harus bisa memimpin diri sendiri. Karena ketika memimpin orang lain, itu spiritnya harus memudahkan orang lain, membantu orang lain, gitu, untuk kemudian kita bersama-sama mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih telah menonton!